Dari awal kan yang saya tunggu pencemaran nama Bali, tapi pihak penyidiki itu luar biasa, sangat peliti. Apakah pencemaran baik ini bisa dibuktikan dengan bukti dan fakta? Ya saya rasa dengan adanya peningkatan status menjadi status tersangka, sudah jelas gitu. Ada dua alat bukti yang cukup, dan juga tersangkanya juga dua kasus yang saya tekankan lagi adalah, katanya edukasi, kenapa yang diserang pribadi? Itu aja sih, jadi buat saya sangat lucu. Apabila kita edukasi, tadi juga sudah disampaikan oleh pihak di dalam tadi, bahwa apabila kita edukasi, cukup menyebarkan ilmu tanpa menjatuhkan personal. Dan itu juga yang dari awal memang saya tegakkan, bahwa selama ini saya tidak pernah melarang membuat dia sulit untuk mengedukasi, tidak pernah, bahkan tidak kenal. Tapi yang saya bingung adalah kenapa mengedukasi dengan menyerang saya secara pribadi, menyerang keluarga saya, menyerang agama saya, itu yang buat saya terganggu sekali. Jadi kalau ditanya kenapa lapor, tadi juga ditanya juga kenapa saya melapor, apa yang saya tuntut, ya saya melapor keadilan, karena saya sudah berupa ya, tabayun, malah dibikin konten dan meledek. Dibully saya se-Indonesia, kata dia. Ya buat orang yang tergiri ngopinya mungkin, lalu saya somasi pertama dibikin konten, somasi kedua dibikin konten, lalu saya laporkan ke polisi dapet surat panggilan dibikin konten, dibilang saya cari uang damai. Lalu juga menantang, oh silahkan, saya tidak takut laporkan, lu jual, gue beli, katanya gitu. Jadi buat saya, saya sudah tidak tahu bagaimana cara lagi untuk membuat orang ini tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya termasuk ke pribadi saya, itu aja sih. Makanya hari ini ya kita penuhi, tapi kalau tadi kita lihat hasil di dalam, sangat puas hasilnya, karena penyidik, baik itu pihak manapun, berlaku seadil-adilnya di mata hukum, tidak memihak satu dan lainnya, bicara sesuai hukum, menanyakan kita dengan sangat baik dan tegas, dan juga profesional. Jadi ya saya tinggal menunggu nih, mudah-mudahan juga menjadi perhatian Bapak Jaksa, untuk segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Artinya dengan kasus yang tersangka, tapi masih berkeliaran gitu ya, Kayak? Ya salah satunya itu juga yang jadi pertanyaan saya, kan udah ada kasus yang apple to apple, atau kasus yang sama, laporan seseorang, terhadap seseorang, kasus OUITE. Oke, oh sorry, illegal access, hanya satu kasus illegal access tersangka lalu ditahan. Nah ini, bahkan sudah disidangkan sekarang, hanya waktu ya kurang dari 6 bulan gitu. Saya udah setahun lebih, dia udah jadi dua tersangka, dan kasus illegal accessnya itu laporan pihak kepolisian, atau LP3A. LP3A. Jadi buat saya, kenapa gak ditangkep? Gak aja sih, karena kan di kasus saya juga udah pesan, Pak. Berarti kesimpulannya ke apa? Kesimpulannya dari kajib? Kesimpulannya, saya kesimpulannya mudah-mudahan kasus ini berarti menemukan tipik terang, sehingga bisa langsung segera dilimpahkan kejaksaan. Benar Pak, kakak juga sempat mendapat pembulian yang tadi, yang kakak bilang itu, sempat dibully dari warganya. Iya lah, Mbak, iya dong, banget. Saya seumur hidup berkarir, saya gak pernah cari musuh, saya gak pernah cari masalah dengan siapapun. Tiba-tiba dengan geringan opininya, yang membangun citra publik seakan saya jahat, saya mau menyelakai orang lain, saya hanya ingin makan duitnya aja. Dan impact-nya kalau ke saya pribadi fair, saya bekerja, saya yang menerima imbasnya. Tapi ini penanya ke suami saya, ke keluarga besar saya, ke anak saya, sampai di inang-inang netizen dengan ucapan yang tidak pantas. Jadi yang saya tegakkan di sini tidak hanya hak saya pribadi, tapi hak keluarga saya dan juga anak-anak saya. Kenapa tadi sempat ketemu, lu masih keadaan di dokter? Di dalam keingkatan lu? Ada beruruan usulnya? Nunduk aja sih tadi, abisnya mau negur-uruan gimana? Nunduk aja gitu. Jadi kita bingung juga? Jadi begini, ada satu hal lagi ya.